Mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya. Tidak boleh. Dirinya merasa heran terkait pernyataan Hasto yang menyebut mundurnya Mahfud adalah teladan. Habibur Rahman mengungkapkan apabila mundurnya Mahfud sebagai menkopol hukam di Kabinet Presiden Jokowi adalah sikap politik, maka bisa dilakukan sejak awal ketika dirinya menjadi cawapres. Dia pun mengaku curiga jika mundurnya Mahfud demi menyelamatkan elektabilitas di Pilpres 2024. Habibur Rahman pun mewanti-wanti kepada Mahfud bahwa rakyat menilai sosok pemimpin dari keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Kendati demikian, Habibur Rahman tetap menghormati keputusan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, tersebut untuk mundur sebagai menkopol hukam. Dia menganggap mundurnya Mahfud menjadi bukti bahwa capres-cawapres nomor dua yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah pasangan yang bakal melanjutkan kebijakan Jokowi. Sebelumnya Hasto mengungkapkan, dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, bahwa mundurnya Mahfud sebagai menkopol hukam adalah bijak. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.